Intro Menurut Primbon Jawa, konon katanya ada 9 weton yang akan jadi orang kaya sebelum umur 30 tahun, apakah kamu termasuk? Intro Selamat datang di channel Primbon Cirebon, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam Sehat dan Salam Sejahtera selalu untuk Panjenengan semua Primbon Cirebon doakan, semoga saat sedulur semua menyimak video ulasan ini, sedulur semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semoga dalam limpahan rejeki, amin amin ya robal alamin Di kesempatan kali ini, Primbon Cirebon akan mengulas 9 weton yang akan jadi orang kaya sebelum umur 30 tahun, apakah kamu termasuk? Namun sebelum kita ke video ulasannya, Primbon Cirebon ingatkan, ini hanyalah sekedar ramalan saja, janganlah sampai membuat sedulur semua meyakininya dan mempercayainya Sedulur harus ingat, rejeki, maut, dan segala sesuatu yang terjadi di bumi atau di langit, tiada lain itu semua atas kuasa Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT Oke cekidot kita ke video ulasannya Dalam Primbon Jawa kuno, weton ialah metode meramal takdir, rezeki, peruntungan, jodoh, dan banyak yang lainnya Dengan modal Primbon Jawa kuno, weton bahkan juga dapat dipakai memperkirakan siapa yang hendak kaya raya dan sukses Yang bentang umurnya di antara 20 sampai 30 tahun, weton Primbon Jawa menjadi alat mengetahui kemana takdir akan bergulir Ulasan yang pertama, weton Minggu Legi Pemilik weton ini punya karakter pemberani, tidak gampang patah semangat, suka rintangan, dan tidak takut mencoba hal baru Dengan karakter inilah, beberapa orang suka dengan pemilik weton Minggu Legi ini Karena rintangan, weton ini selalu berani, coba beberapa hal baru Ciri-ciri inilah yang membuat pemilik weton Minggu Legi dapat sukses saat sebelum usia 30 tahun Dia punya karakter jujur, murah hati, pemberani, supel, dan tidak gampang berserah Pemilik weton ini pandai cari uang walau susah menyimpannya Ulasan yang kedua, weton Senin Legi Menurut Primbon Jawa, personalitas weton ini keras, tidak ingin mengalah, dan punya keberanian tinggi Walau weton ini pintar cari pendapatan, tetapi dia punya karakter boros Untuk pekerjaan, Senin Legi pas dengan beberapa pekerjaan Hal itu karena weton ini gampang menyesuaikan pas jadi pebisnis Karena itu weton ini akan sukses saat sebelum usia 30 tahun Ulasan yang ketiga, weton Selasa Pahing Biasanya menurut Primbon Jawa, weton ini terkenal pencemburu dan gampang sekali tersulut kemarahan Tetapi weton ini suka membantu, berdikari, dan ulet Kepandainya tidak dipandang sepele Pribadinya keras dan berani, banyak berbicara, tetapi benar-benar cermat dalam pekerjanya Ia juga bisa hidup berbahagia bila bisa menangani karakter royal dalam dirinya sendiri Karakternya, weton ini pas jadi bos karena tidak punya mental bawahan Karena itu weton ini akan sukses saat sebelum 30 tahun Ulasan yang keempat, weton Rabupon Personalitas weton ini pendiam tetapi pintar berkawan Dapat menyejahterakan keluarga, bila geram berbahaya, dan berdikari Disayang banyak orang dan terhindar dari pertikaian mereka yang weton lahir Rabupon Punya karakter lakuning rembulan Mereka akan menyinari jalan hidup beberapa orang di sekitarnya Berdasar Primbon Jawa, orang dengan weton ini pintar menentramkan hati, jiwa sosial tinggi, suka bekerja dan memiliki hasrat tinggi Pemilik weton Rabupon ini juga diprediksikan dapat sukses dan kaya raya antara umur 20 tahun sampai 30 tahun Ulasan yang kelima, weton Kamis Legi Karakter dari weton ini, suka bergembira dan suka menghambur-hamburkan uang Memang weton ini lebih banyak berbicara, tetapi dia benar-benar cermat dengan pekerjaannya Jika weton ini sanggup cari pendapatan sendiri Jika weton ini bisa menangani karakter borosnya Maka weton ini ditegaskan akan sukses dan kaya raya saat sebelum umur 30 tahun Ulasan yang ke-6, weton Kamis Wage Pemilik weton ini diramalkan akan sukses antara usia 20 sampai 30 tahun Karakter weton ini pencemburu, suka berbicara, keras hatinya, berdikari, dan benar-benar pas bekerja sebagai pegawai Hal ini karena karakter mereka yang prinsip kerjanya tinggi dan setia Di samping itu weton ini pas jadi pebisnis karena keterampilan dan wibawa mereka Ulasan yang ke-7, weton Kamis Kliwon Menurut Primbon Jawa, pemilik weton kelahiran ini terkenal sebagai individu yang punya gagasan besar dalam kehidupan mereka Walau terkadang mimpi itu lugas dan di luar kekuatan Tetapi dengan mental tidak mudah menyerah Weton ini diramalkan akan sukses saat sebelum 30 tahun Pemilik weton ini suka membantu Pintar pemikirannya, cukup arogan, bersaing, pintar cari uang, dan suka hemat Ulasan yang ke-8, weton Jumat Kliwon Berdasarkan Primbon Jawa, weton Jumat Kliwon ini punya kekuatan tak sedikit karena jumlah netunya yang besar, yaitu 14 Personalitas weton ini arogan, banyak berbicara, tidak gampang berserah, pencemburu, dan susah yakin Orang dengan weton ini terkenal berdikari dan pintar hemat Jumat Kliwon juga diramalkan sebagai weton yang kaya dan sukses saat sebelum 30 tahun Segi baik yang lain dari weton Jumat Kliwon ialah pintar berbicara dan suka berkawan Karena kecerdasan inilah weton ini punya banyak rekan Dalam sehari-harinya weton ini selalu terlihat cerah dan berbahagia Selalu memiliki beberapa ide inovatif langsung dilakukan Ulasan yang ke-9, weton Kamis Wage Menurut Primbon Jawa kuno, pemilik weton ini ada di bawah lindungan Lakuning Lintang Karakter weton ini ibarat bintang yang suka menyendiri di keramaian Di lain sisi weton ini tidak pendendam, pemaaf, dan tidak pernah dengki Orangnya benar-benar cermat dalam pekerjaan dan gampang cari uang Watak inilah yang membuat sukses dan kaya raya saat sebelum 30 tahun Nah, itulah video ulasan terkait 9 weton yang akan jadi orang kaya sebelum umur 30 tahun Apakah sedulur termasuk? Terlepas 9 weton itu akan mendapatkan reseki dan keberuntungan atau tidak Semuanya tergantung dari ikhtiar dan doa masing-masing Alangkah lebih baiknya, kita sebagai manusia Teruslah selalu berusaha menjadi yang lebih baik Ikhlas, tawakal, ikhtiar dan jangan lupa Terus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Perimbon Cirebon ingatkan kembali Ini hanyalah sekedar ramalan saja Yang mungkin kebenarannya tidaklah 100% Sedulur boleh mempercayainya dan juga tidak Semua kembali kepada individu masing-masing Sedulur juga harus ingat Rezeki, maut, atau apapun yang terjadi pada kehidupan kita sebagai manusia Tidak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan Karena Tuhanlah satu-satunya yang maha kuasa sang pencipta langit dan bumi Serta segala isinya Sedulur semua tolong bijaklah dalam menyikapi video ulasan ini Semoga video ini bermanfaat Dan semoga video ulasan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan sedulur semua Mohon maaf Jika ada salah-salah kata dan bahasa Akhir kata Perimbon Cirebon ucapkan terima kasih